Polisi amankan pelaku penganiayaan terkait sengketa lahan Subdip Jatandras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Tengah menangkap pelaku penganiayaan mengundakan senjata tajam terkait masalah sengketa lahan yang terjadi di jalan Menteng 12, Kota Palangkaraya, Sabtu 9 Juli 2022. Pelaku bernama Romeo, 58 tahun, ditangkap petugas Subdip Jatandras setelah menerima laporan dari awal 44 tahun selaku korban penganiayaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Tengah Kombes Pol Faisal F. Napitupulu, Kamis 14 Juli 2022 mengatakan kejadian berawal ketika pelaku dan korban bertemu di lokasi sengketa lahan yang diklaim keduanya. Saat terjadi adu mulut, korban mendorong pelaku sampai terjatuh. Namun perbuatan itu dibalas pelaku dengan sabutan senjata tajam ke arah kepala korban hingga terluka. Menurut Faisal, baik korban maupun pelaku, sama-sama orang suruhan dari pihak yang mengklaim lahan tersebut. Bahkan saat kejadian terjadi pengerahan massa dari kedua belah pihak. Jadi kalau dari persangka R ini hubungan dengan yang mengklaim penjelahan, ini kan kedua pihak yang disangklaim ini. Itu ada hubungan keluarga dan dari pihak korban si awal itu salah satu pengurus orang mas. Sebelumnya, aksip kerucuhan antara kedua belah pihak yang bersengketa lahan sempat rekam kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Terlihat beberapa orang saling kejar-kejaran dan sebagian ada yang datang dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya terjadi peristiwa penganiayaan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.